Hati-hati saudaraku, dengan perkataan dan kebiasaan suami ini bisa menjadi penyebab suami sulit untuk setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh, Tuhan yang maha kuasa, salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbul. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Nah jumpa lagi dengan saya, Bahram Doni. Di kesempatan kali ini masih membahas masalah suami yang sulit setia. Nah kali ini saya akan sharing kasus dari salah satu klien saya, nah dimana kasus yang akan saya share ini sebenarnya itu banyak terjadi. Nah tapi banyak yang tidak menyadari. Nah tujuan saya ini jelas, agar Anda ini mampu mengantisipasinya. Baik dari sisi Anda sebagai istri, atau mungkin Anda yang menonton video ini adalah seorang suami. Jadi sama-sama bisa mengantisipasinya. Nah bahkan jika Anda itu seorang istri ya, saya malah menyarankan ya untuk menonton video ini kepada suami Anda. Agar suami ini tidak melakukan atau mengatakan hal demikian. Ya kasus yang saya share ini adalah kebiasaan suami yang mengatakan daripada saya selingkuh ketika dilarang oleh istri. Nah saya contohkan ya, ketika suami ini dilarang istri nongkrong, kemudian suami ini beralasan ya, lebih baik nongkrong daripada selingkuh. Atau ketika istri melarang suami untuk menggeluti hobi yang berlebihan, suami ini beralasan tidak masalah daripada selingkuh. Nah kebiasaan-kebiasaan inilah, Seperti ini harus segera dihilang. Ya karena jika satu saat ya, ada momen ya, dimana suami ini tidak bisa menggeluti hobinya, tidak bisa nongkrong, disebabkan oleh hal-hal lain, ya bukan karena larangan istri ya, semisal ternyata teman-teman tongkrongannya ini sudah pada sibuk semua, maka pihak suami ini bisa jadi pelarianya ya, ke arah selingkuh. Nah sampai sini faham ya? Nah pesan saya, kepada istri, jangan terlalu melarang suami untuk menggeluti hobinya, atau kebiasaannya, yang membuat suami ini bisa bahagia, atau refreshing. dan tapi juga jangan terlalu longgar ya, atau membebaskan suami, ya pokoknya jangan berlebihan. dan begitu pula dari pihak suami, saya berpesan, untuk membuang kebiasaan, lebih baik menekuni hobi daripada selingkuh, atau lebih baik nongkrong daripada selingkuh. Nah kalau mau menekuni hobi, maka tekuni saja, jangan ngomong seperti itu, tidak bagus. Jika memang dilarang istri ya, sesekali nurut. Jangan paksa ya, keinginan Anda dengan alasan, lebih baik daripada selingkuh. Nah itu pesan saya. Silahkan Anda bisa lihat ya, hubungan Anda dengan suami, apakah ada kebiasaan seperti ini? Nah jika ada, segera buang-buang jauh. Nah itu video ini saya cukupkan terlebih dahulu ya. Nah itu dulu video ini saya cukupkan terlebih dahulu, semoga bermanfaat, dan bisa memberikan pencerahan buat Anda semuanya. Jika Anda ingin konsultasi, atau ingin sharing-sharing, ingin datang langsung ke tempat saya, atau pemaharan benda bertuah untuk pengasihan, silakan Anda bisa langsung datang kepada saya, atau menghubungi saya langsung, atau melalui asisten saya. untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini, monggo. Nah terima kasih buat saudariku semua. Jika ada kebenaran yang saya katakan, ini adalah anugerah dari Allah SWT, namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Alhamdulillah. Allah ya Gari. nah lalu jangan lupa anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya video-video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan saya Bahram Doni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Rasulullah 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 selamat menikmati